Mohamad Asan Henda setiawan lolos ke-16 besar Arctic Open tahun 2023 L. Usai tampil perkasa melawan pasangan Denmark Andreas Sondergaard Jesper Tove di Fanta Energia Arena, Finlandia. Asan Henda menang 2 game langsung 21 banding 15, 21 banding 19. Asan Henda memulai pertandingan dengan kurang baik dengan tertinggal 2 banding 3 pada awal permainan. Upaya Asan Henda mengejar poin Sondergaard Tove sedikit menemui kendala. Setelah tertinggal 4 banding 6, Tejadis kembali harus mengakui keunggulan Sondergaard Tove usai tertinggal 8 banding 11 pada interval game pertama. Usai interval jarak poin tidak banyak berubah. Sondergaard Tove penggul 12 banding 9 atas Asan Henda. Perlahan tapi pasti, andalan Indonesia itu mulai mendekat sampai akhirnya berbalik unggul 16 banding 14. Usai dalam posisi unggul Asan Henda berupaya mempertahankan penampilan atik tersebut. Asan Henda menjauh dengan 19 banding 15 dan menutup game pertama dengan keunggulan 21 banding 15. Pada game kedua Asan Henda dalam kondisi yang lebih baik guna menjalani pertandingan. Bisa unggul 5 banding 3, Asan Henda konsisten dengan permainan menyerang hingga unggul 11 banding 7. Pada interval game kedua, pasangan senior ini tidak memberikan banyak kesempatan kepada Sondergaard Tove berkembang di game kedua. Asan Henda sukses menjaga jarak tetap dengan selisih 4 angka lewat keunggulan 15 banding 11. Asan Henda melasat dengan skor 18 banding 12. Sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21 banding 19. Kemenangan atas Sondergaard Tove membuat Asan Henda lolos ke babak 16 besar Atik Open 2023. Kemenangan atas Sondergaard Tove membuat Asan Henda lolos ke babak 16 besar Atik Open 2023.